Intro PLT Bupati Cianjur H.J. Herman Soeherman menghadiri sekaligus membuka launching penyeluruhan program bantuan panganan tunai BPNT ke Bupaten Cianjur tahun 2019. Dasar penyelenggaraan yaitu Peraturan Menteri Sosial nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan panganan tunai BPNT untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Cianjur. Kegiatan tersebut bertempat di Desa Ketajadi Kecamatan Cidaun pada Rabu tanggal 26 Juni 2019. Direktur Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asnandar mengatakan program BPNT sangat bermanfaat bagi warga karena berbeda dengan program sebelumnya. Penentuan penerima BPNT juga harus berbasis data terpadu melalui mesyawarah desa dan kelurahan. Ya gini, kalau soal mengenai verivalidata, itu bagaimana pemerintah daerah, kan begitu pemerintah daerah yang menentukan berapa jumlah rakyat yang tidak manfaat. Setelah itu, itu kan diadakan musawarah desa. Jadi musawarah desa inilah yang menentukan bahwa inilah kriteria yang harus mendapatkan bantuan. Sementara Pelta Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengatakan, di Kabupaten Cianjur ini ada sekitar 187 ribu penerima bantuan BPNT dan ada 737 ewarung yang sudah terdistribusi sekitar 66 ribu. Herman menunturkan untuk yang diberikan dalam kartu kombo tersebut singglai 110 ribu rupiah yang bisa ditukarkan dengan beras dan telur di ewarung. Herman juga berpesan untuk ewarung agar memberikan kualitas yang bagus kepada keluarga penerima manfaat. Untuk para BRI dan ewarung sanitif, ini warga kami kiranya bisa dilayani dengan baik pada saat mengambil beras ataupun telur. Coba sekarang ada bantuan BPNT ini, manfaatkan beras Cianjur. Manfaatnya banyak, petani akan lebih untung, ewarung untung. Ibu bapak penerima manfaat akan lebih banyak menerima berasnya. Pada kesempatan kali ini, Pelta Bupati Cianjur bersama Forkopimda, perangkat daerah Bupaten Cianjur, mendampingi Direktur Penanganan Fakir Miskin di wilayah 1 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dr. Andes A. Asnandar, MSI, melihat secara langsung, tata cara pencairan kartu kombo di agen ewarung yang sudah ditunjuk. Kita rencing, dan tadi datang Pak Direktur Penanganan Fakir, Ya, asalnya beras Rastal, sekarang kembali ke beras Bantuan Indonesia. Alhamdulillah, ini masyarakat sangat anusias. Dan sekarang kualitasnya juga jauh lebih baik daripada Rastal. Dan insya Allah, ini masyarakat juga bisa mengambil sesuai kebutuhan, apakah beras atau telur. Ini yang sehat, masyarakat bebas. Mau telur saja bisa, mau beras saja bisa. Dari bawah? Kita sudah membuat sudah terang. Untuk memampangkan itu? Iya, bahkan bukan sudah terang saja, sudah terang, dan kita pun sosialisasi kepada warung-warung. Warung yang tersegi ada berapa wakil? Hampir 800 warung. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!